Puli funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan, Hendra Susanto, mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kedati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Satunya, katakan anak istrinya berobat gratis, mempunyai asuransi, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis. Itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya. Mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay, take home paynya sekarang berapa, bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah itu dia ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah kalau skema yang lama, seperti apa sih sebenarnya pemirsa bayaran uang pensiunan ASN saat ini? Ini tentunya menggunakan skema pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Di 2022 angkanya pun juga diprediksi naik lagi menjadi 119 triliun rupiah.